KASURMU Guys, coba bayangkan kamu tiba-tiba terbangun di tengah malam dan melihat sesosok hantu yang sedang mendekati kasurmu. Kamu tidak bisa menggerakkan badanmu sama sekali dan hanya bisa menutup mata, berharap hantu tersebut segera pergi. Nih, kalau kamu familiar dengan kejadian seperti ini, berarti kamu pernah mengalami yang namanya sleep paralysis tuh. Sleep paralysis memang keadaan yang umumnya pernah dirasakan kebanyakan manusia. Setidaknya, satu dari lima orang pernah mengalaminya sekali seumur hidupnya. Tapi seberapa buruk sebenarnya dampak mimpi ini? Apakah bisa sampai membunuh manusia? Pada tahun 1981 lalu, terjadi peristiwa misterius di mana sekelompok pengungsi dari Laos yang disebut Monk People tiba-tiba tewas saat sedang tidur. Para korban kematian misterius ini adalah orang-orang muda yang berusia 20 hingga 30 tahun. Tidak diketahui secara pasti apa yang menyebabkan mereka meninggal karena tidak ada yang sakit secara fisik. Banyak orang mengira itu akibat paparan zat beracun dari Perang Vietnam yang terjadi saat itu. Namun seorang dokter bernama Larry Villumen membantahnya karena efek zat beracun seharusnya tidak terjadi hanya di malam hari saja. Waduh, terus karena apa dong? Secara medis, kematian sekelompok orang ini dikategorikan sebagai Sardin and Explained Nocturnal Death Syndrome atau SANS. Peristiwa ini memang sering terjadi pada orang-orang di Asia Tenggara, di mana korban mati mendedek saat tidur dan tidak ditemukan penyebabnya setelah diotopsi. Tapi puluhan tahun kemudian, Shelley Adler dari University of California, dalam bukunya yang berjudul Sleep Arolysis, Nightmares, Nosibus, and the Mind-Body Connection, mengatakan bahwa kepercayaan seseorang dapat mempengaruhi cara kerja tubuhnya, guys. Kematian orang-orang umum itu bisa jadi disebabkan oleh kepercayaan mereka sendiri di mana mereka percaya kalau roh-roh leluhur marah karena kelompok tersebut telah pergi meninggalkan kampung halamannya. Weleh-weleh. Well, walaupun kejadian tadi sangat misterius, namun tidak ada bukti kalau mereka mengalami Sleep Arolysis seperti yang pernah kamu rasakan. Jadi, jangan panik ya. Secara ilmiah, Sleep Arolysis tidak bisa secara langsung menyebabkan kematian kepada manusia. Ini hanya gejala umum narkolepsi di mana terjadi gangguan pada kemampuan otak untuk mengatur siklus bangun dan tidur. Pada saat tidur, kita akan memasuki fase 1 hingga fase 3, yang mewakili kedalaman ketidaksadaran kita. Setelah itu, kita akan kembali ke fase 1 dan masuk ke periode REM atau Rapid Eye Movement di mana terjadi peningkatan aktivitas otak yang menyebabkan mimpi. Pada tahap ini, mayoritas otot dalam tubuh lumpuh yang membuat kita tidak bisa bergerak. Sleep Arolysis terjadi ketika seseorang tidur tanpa terlebih dahulu melewati 3 fase ketidaksadaran tersebut. Namun, malah langsung masuk ke tahap REM yang disebut sebagai Sedin Onset REM atau SORIM. Pada saat itu, pikiranmu dalam keadaan sadar namun tidak dengan tubuhmu. Inilah yang menyebabkan kamu tidak bisa melakukan apa-apa saat kamu melihat sesosok hantu menghampiri tempat tidurmu. Wah, ternyata begitu ya. Menurut artikel jurnal dari National Center for Biotechnology Information, stres dan kualitas tidur yang buruk menjadi faktor dominan yang menyebabkan fenomena ini. Jadi, kamu disarankan untuk berolahraga dan mengatur pola tidur dengan benar. Posisi tidur juga penting karena 58% sleep paralysis terjadi saat tidur terlentang. Sementara tidur menyamping hanya 17% dan tengkurap 8%. Tapi gimana ya kalau kita sudah terlanjur mengalami sleep paralysis? Apa kita bisa keluar dari situasi seram tersebut? Jawabannya, ternyata bisa guys. Kamu bisa tuh berusaha menggerakkan beberapa bagian tubuh seperti jari tangan atau kaki. Jika kamu berhasil, kesadaran tubuhmu akan mulai terbangun dan akhirnya keluar dari situasi tersebut. Atau, kamu juga bisa melewati sleep paralysis hanya dengan tetap relax hingga akhirnya kesadaranmu kembali secara penuh. So, kalau kamu masih tidak berhasil juga dengan dua cara tadi, kamu hanya punya dua pilihan. Tetap menutup mata atau hadapi hantu tersebut. Semoga beruntung ya. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Nih, bagaimana nih dengan Pinats, geng? Apa kalian pernah mengalaminya? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.